Halo ATLM Indonesia, kembali lagi kita berjumpa channel ATLM Indonesia kali ini kita bahasannya mengenai kimia klinik 2 yaitu kimia darah bahasan kita mengenai glukosa darah, metabolisme dan pengukuran beberapa menit ke depan bersama saya Ahmad Lab dari Banjarmasin kita bahas satu persatu materi tersebut selamat menyimak kepada teman-teman yang ingin mendapatkan ilmu bidang laboratorium medik serta teman-teman yang praktikal yang sedang bekerja di sebuah unit pelayanan baik puskesmas, rumah sakit dan laboratorium medik dan mahasiswa D3 TLM, D4 TLM, S1 TLM atau siswa SMK TLM semoga dengan tayangan berikut ini membantu pemahaman tentang glukosa darah oke kita lanjut langsung saja glukosa jadi glukosa itu C6H12O6 kita bisa melihat gambarnya sebagai berikut glukosa adalah monosaccharida dari aldehyde dengan rumus kimia C6H12O6 satu-satunya gula penting dalam darah dan tubuh merupakan produk utama dari metabolisme karbohidrat sangat berperan dalam pembentukan energi utama dalam tubuh jadi ini si glukosa ini adalah satu-satunya gula darah yang penting dalam tubuh manusia jadi bentuk apapun nanti akan dikompersi menjadi bentuk tunggal yaitu glukosa jadi kalau begitu kita berbicara gula darah itu adalah glukosa glukosa dengan berat molekul 180,18 adalah heksosa 6 karbon artinya heksosa monosaccharida yang mengandung 6 atom karbon heksosa berarti 6 dalam daerah sepancaran aldosa dia yang termasuk dalam aldosa lanjut lagi glukosa nah ini gambar struktur glukosa ini bentuk alpha nah glukosa merupakan aldehyde gugus COH nya yang menyebabkan dia disebut dengan aldehyde 5 karbon dan 1 oksigennya membentuk cincin piranosa kita bisa lihat pada gambar bentuk paling stabil untuk aldosa berkarbon 6 nah tiap karbon terikat pada gugus samping lihat gambar hidroksil OH dan hidrogen di kanan kiri nanti OH dan H tergantung posisinya atau kanan atau kiri nanti kecuali atom kelimanya yang terikat pada atom karbon ke enam di luar cincin membentuk suatu gugus CH2 OH struktur cincin ini berada dalam kesetimbangan dengan bentuk yang lebih reaktif yang proporsinya 0,0026% pada PH7 metabolismenya amilum pada saat kita makan amilum suatu pati karbohidrat komplek misalnya kita makan nasi jagung itu itu dengan proses mengunyah dalam pencernaan mulut itu akan diubah menjadi dextrin alpha lalu diubah menjadi maltotriosa lalu menjadi maltosa maltosa inilah yang akan memberi rasa manis pada amilum tadi oleh si amilase yang akan mengubah lalu apa diubah nanti maltosa menjadi dua buah glukosa satu maltosa akan menghasilkan dua buah glukosa sementara apabila gula-gula lain laktosa itu diubah menjadi satu glukosa dan satu galaktosa galaktosa nanti diubah menjadi glukosa gula lain lagi ravinosa itu diubah menjadi tiga buah glukosa dan yang sehari-hari kita konsumsi yaitu gula pasir sukrosa atau sakarosa diubah menjadi fructosa dan glukosa fructosa akan diubah juga nanti menjadi glukosa sehingga glukosa yang berwarna ungu ini merupakan satu-satunya gula yang di dalam darah kita lihat penjelasannya karbohidrat dalam tubuh berasal dari makanan dapat berupa polisakarida seperti pati atau disakarida gula atau juga monosakarida baik dari makanan atau minuman atau impus pada penderita yang rawat jadi ada beberapa makanan misalnya makanan atau minuman snack yang apa namanya itu biasanya ada tambahan glukosa glukosa dalam bentuk bungal atau gula pasir itu di sakarida nanti bisa juga dari impus jadi pas ini itu ada D5 berarti dextrosa 5% itu berarti impusnya mengandung glukosa 5% amila sesalifa merubah amilum atau pati dari misalnya singkong atau beras nasi jagung menjadi dextrin alpha maltotriosa maltosa pencernaan terakhir dengan merubah semua disakarida menjadi monosakarida dan merubah monosakarida menjadi glukosa yang seperti tadi sebelumnya yang dijelaskan berdasarkan bagan lanjut lagi metabolisme karbohidrat kita bisa melihat disini terjadi di saluran pencernaan kemudian di sirkulasi darah di hepar dan jaringan kalau melihat di pencernaan itu gastrointestinal tractus GI tract itu glukosa protosa glukosa masuk ke dalam sirkulasi kemudian glukosa tadi dibawa ke sirkulasi darah dan ada yang dibawa ke hepar di hepar ini ada proses terjadi namanya glukogenolisis glukoniogenesis ada penyimpanan glukosa sebagai glukogen ada sebagai triglycerida nanti kompersi kembali ke gliserol kemudian jadi dari asam amino laktat nah ini proses interkompersi namanya di dalam hepar hepar memainkan peranan mengubah glukosa bisa menjadi menjadi apa namanya penyimpanan dalam bentuk glukogenesis disimpan sebagai glukogen apabila nanti glukoniogenesis dia dibuat dari bukan dari karbohidrat asam amino atau lemak sementara glukogenolisis apabila kelaparan nanti glukogen di dalam hepar yang disimpan tadi dipecah dijadikan glukosa jadi ada keseimbangan seperti itu nah sementara glukosa nanti akan diubah dalam jaringan atau dalam tingkat sel untuk menghasilkan apa jadber energi tinggi ATP adenosine riposfat nanti ada produk hasilnya berupa pembakaran CO2 dan H2O di veriferal tisu jadi jaringan tepi di periferal lanjut lagi metabolisme karbohidrat ini kita sama dengan yang tadi sudah ini dari saluran cerna karbohidrat oleh enzim menjadi glukosa glukosa masuk ke dalam darah kemudian glukosa diubah menjadi glikogen disimpan di otot sel otot sel hati otak dan sebagainya kemudian glukosa ke pirufat masuk krisiklus krep itu diubah menjadi energi dengan ada juga dengan posporelasi oksidatif nah seperti itu jadi glukosa ini sebagai sumber energi utama apabila tidak terpakai disimpan sebagai cadangan berupa glikogen nah itu saja mengenai metabolisme karbohidrat berdasarkan skema pada gambar lanjut metabolisme tubuh melakukan mendapatkan bagian energi terbesar dari energinya dengan perombakan oksidatif glukosa sebagian hasil pertengahan metabolisme glukosa menyusun asam virufat asam laktat asetil koenjim A asetil koa disingkat biasanya asetil koenjim A jika glukosa dioksidasi total terjadi bentuk paling sederhana yaitu CO2 dan H2O air dan energi yang disimpan sebagai pospat berenergi tinggi adenosine 3 pospat ATP bila tidak dirombak maka glukosa disimpan dalam hati atau otot sebagai apa glikogen glikokinesis yang satu polimer tersusun atas banyak glukosa jadi satu polimernya itu banyak sekali glukosa apabila tubuh tidak mencukupi glukosa atau glikogen maka tubuh akan mensintesis glukosa dari asam lemak atau dari asam amino berasal dari protein glukoneogenesis seperti gambar bagan tadi nah berdasarkan bagan bagan tadi diringkaskan seperti ini istilah-istilahnya pertama glukoneogenesis glukosa itu glukosa neo itu dari yang lain genesis membentuk jadi kalau kita mengartikan pembentukan glukosa dari zat bukan dari karbohidrat tapi berasal dari lemak dan protein lemak berupa asam lemak protein berupa asam amino diubah menjadi glukosa misalnya asam amino dengan melepas NH2 dia menjadi asam sama dengan asam lipid lipid ditambahkan di bagian ujungnya itu berupa gugus gugus aldehit maka dia akan terbentuk sebagai glukosa glukosa itu kan terdiri dari ujungnya aldehit ditambah dengan OH di pada tiap karbon seperti lagi glikolisis apa itu glikolisis pemecahan glukosa menjadi senyawa lebih kecil membentuk asam laktat atau virufat laktat ini dalam kondisi anaerob kondisi aerob itu adalah virufat ini kondisi ini terjadi bila darah didiamkan lebih dari 2 jam maksudnya gini kita ambil darah pada pasien darah tadi didiamkan selama 2 jam lebih maka terjadi glikolisis akibat kerja sel darah yang akan memecah glukosa sel darah tadi mengambil glukosa dalam plasma atau serum atau dalam darah untuk aktivitas metabolismenya jadi dia ambil namanya glikolisis glikolisis jadi dalam klinik nanti ada pengawet anti glikolisis berupa anti glikolitik yaitu NAF NAF akan menghambat proses pembentukan atau pemecahan glukosa menjadi bentuk ya tadi asam laktat dan virufat jadi pakai NAF dan untuk mencegah pembekuannya dengan kalium oksalat jadi kombinasi NAF dan k-oxalat dalam satu paket ditabung warna tutup abu-abu itu unanya untuk mencegah glikolitik lanjut lagi istilah yang ketiga glikogenesis kalau kita mengambil dari kata gliko glikogen genesis membentuk jadi jadi disini seperti ini proses pembentukan glikogen dari glukosa dengan bantuan enzim dalam hepar jadi hepar ini nanti akan membentuk glikogen bahan bakunya apa glukosa glukosa digabungkan gabungkan banyak sekali glukosa membentuk polimer polimernya berupa apa glikogen yang keempat glikogenolisis glikogen itu adalah glikogen glisis pecah rusak kalau kita definisikan proses pemecahan atau pengurayan glikogen menjadi molekul glukosa jadi ini empat istilah ini sebenarnya sih mudah mengapa namanya men-translate menguraikannya menjadi sebuah definisi dengan melihat dari susunan dari kata-katanya seperti yang tadi misalnya glikolisis berarti disini memecah glukosa glukosa yang dipecah seperti itu oke lanjut kita ke yang lain metabolismenya glukosa darah oleh ATP dengan bantuan enzim hexokinase diubah menjadi glukosa 6-phosphat G6P dengan ringan sebagai berikut jadi glukosa dengan dengan hexokinase ini glukosa di posporilase dengan ATP glukosa 6-phosphat 3-5% disimpan sebagai glikogen jadi kalau ini dipolimerkan akan menjadi glukogen dalam hepar dan otot kemudian 30-40% dibongkar menjadi molekul-molekul tricarbon dan disimpan sebagai lemak 55% akan dioksidasi menjadi energi atau tenaga dan panas sehingga terbentuk H2O dan CO2 oleh sebab itu dengan mengkonsumsi glukosa atau yang lebih pendek atau yang apa namanya dalam bentuk bisacarida maka kita akan lebih mudah mendapatkan apa energi energi yang cepat untuk tenaga dan panas makanya tenaga diperlukan dengan mengkonsumsi glukosa itu lebih jauh lebih cepat ketimbang protein dan lemak oke sisanya membentuk asam amino untuk pembentukan protein jadi ternyata dalam jumlah yang paling terkecil dia membentuk asam amino dari glukosa interkompersi lah nah ini kita bisa melihat di bagan ada proses di dalam hati di dalam darah dan otot bisa dilihat dan simak sesuai dengan penjelasan yang sebelum-belumnya tadi dan gambar di bagan sebelah itu bagan yang lengkapnya setelah kita jelaskan tadi satu persatu ya bisa disimak saja langsung nanti tahapan-tahapannya oke sampai mendapatkan energi dan CO2 dan H2O yang dilepaskan dalam proses apa namanya pembentukan energi respirasi dan menghasilkan uap air dan CO2 berupa salah satunya apa panas akibat pembakaran tadi oke kita lanjut lewati saja nah dalam melakukan keseimbangan tubuh pasti ada hormon hormon apa yang menyeimbangkan tersebut pertama adalah hormon insulin ini gambar insulin insulin itu kalau dalam kondisi tidak aktif yang masih pro-insulin dia masih tergabung dengan C-Peptida untuk mengaktifkannya dia harus dipotong rantai C-Peptida sehingga akan terbentuk insulin aktif insulin aktif ini lah yang akan nanti melakukan proses dengan menurunkan apa glukosa dalam darah oke kita lihat dulu hormon utama mempengaruhi naik turunnya kadar glukosa darah adalah insulin dan glukagon nah ini kita bahas insulinnya dulu insulin dihasilkan oleh sel-sel beta pulau-pulau langerhan di pankreas itu ada sel-sel alpha dan sel beta nah sel beta ini adalah sel-sel yang menghasilkan insulin hormon insulin bekerja melalui cara pertama meningkatkan pemasukan glukosa dan kalium ke dalam sebagian besar ser kedua merangsang sintesis glikogen di hati dan otot ketiga mendorong perubahan glukosa menjadi asam-asam lemak dan triglycerida keempat meningkatkan sintesis protein sebagian dari residu metabolisme glukosa kemudian yang terakhir secara keseluruhan efek hormon ini untuk mendorong penyimpanan energi dan meningkatkan pemakaian glukosa jadi glukosa itu disimpan sebagai energi disimpan sebagai apa namanya apa namanya penyimpan energi kemudian sebagai volimer apa namanya glikogen dan dipakai untuk apa namanya kegiatan-kegiatan lain ya tadi yang sebelum-belumnya dibiasa protein kemudian asam-asam lemak nah ini insulin artinya glukosa yang masuk dalam darah dimanfaatkan oleh insulin untuk kegiatan metabolisme tubuh apabila insulinnya rendah bahkan glukosa akan terakumulasi dan tinggi 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 dan naik terus ini nanti akan menjadi sebuah kondisi penyakit lanjut lagi disini kita bisa melihat efek kerjanya itu kita bisa melihat dari insulin warna merah itu stop kalau yang go itu bekerja efek-efeknya dia akan men-stop dari dari stop yang warna merah itu adalah glikogenesis di stopnya glikogenolisis lipolisis ketogenesis dan proteolisis di stopnya oleh insulin tapi dia akan melakukan kegiatan glukosa aptek in muskel dan adiposa jadi pemakaian glukosa di dalam otot dan jaring adiposa kemudian glikolisis kemudian glikogenesis atau glikogenesis protein sintesis membutuhi protein aptek ion terutama K dan pospat jadi warna hijau itu bekerja kemudian menyetop kegiatan di warna merah itu efek dari kerja insulin nah yang kedua adalah hormon glukagon ini gambar glukagonnya ini rumus strukturnya glukagon dihasilkan oleh sel-sel alpa pulau-pulau langgerhan berarti bersebelahan dia sel-sel betanya insulin kalau sel-sel alpa adalah glukagon dari pulau langgerhan dari pankreas meningkatkan sintesis protein dan menstimulasi glikogen lisis pengubahan glikogen cadangan menjadi glukosa dalam hati ia membalikan efek-efek insulin lawannya kerja dari insulin sasaran kerja glukagon yaitu hepar melalui reseptor spesifik membran adenilat siklas C CMAP fosforilasi ciklik lanjut kita lihat disini pankreas disini kita melihat pankreas di pankreas itu kita bisa melihat ada alpa sel ditunjuk oleh penunjuk merah itu secret glukagon ada yang beta sel alpa sel yang warnanya ungu beta sel itu yang warnanya biru laut atau biru muda ada gambar di bawah ditunjuk oleh warna merah jadi organ penting yang permandala metabolisme karbida lemak dan protein itu adalah pankreas terdiri dari dua bagian bagian exokrin yang mengeluarkan enzim enzim pencernaan itu panah biru biru itu exokrin bagian kedua yaitu bagian endokrin yang mengeluarkan hormon-hormon insulin dan glukagon jadi disini pankreas itu luar biasa pentingnya bagi tubuh kita exokrinnya ini untuk enzim pencernaan endokrinnya hormon aspek laboratorium pertama nah ini sudut pandang laboratorium terhadap glukosa darah satu kadar glukosa darah puasa memberikan kesan paling baik tentang homeostasis homeostasis artinya keseimbangan secara keseluruhan penentapan paling sering dilakukan dengan puasa jadi puasa idealnya sih puasa ya sekitar 8 jaman lah 8 jaman itu ideal nilai postprandial 2 jam setelah makan 2 jam PP atau setelah pemberian beban glukosa ini biasanya glukosa torrentes mencerminkan respon metabolik atas pembebanan karbohidrat dari oral itu makan atau dari injeksi injeksi pada apa namanya glukosa torrentes atau misalnya yang oral tadi makan atau minum berupa sibuk itu adalah mencerminkan respon metabolik atas pembebanan jadi berapa kemampuan tubuh untuk menurunkan beban glukosa yang baru masuk yang ketiga dalam keadaan puasa kadar glukosa dalam darah arteri pena dan kafiler sama tingginya namun setelah makan kadar dalam pena lebih rendah daripada dalam arteri atau kafiler lanjut lagi aspek laboratorium serum atau plasma harus segera dipisahkan dari sel-sel darah sebab eritrosid dan lecosid dalam darah akan merombak glukosa untuk metabolismenya walaupun telah diluar tubuh ini darah itu diambil harus segera dipisahkan bagian plasma atau bagian serumnya bagian serumnya supaya apa jangan terjadi glukolisis seperti di awal-awal tadi glukolisis glukosa dimakan oleh eritrosid dan lecosid dalam suasana apa anaerob kenapa darah sudah keluar dari sirkulasi darah dari sirkulasi masuk dalam tambung darah yang berisi banyak lecosid lecosidosis secara artifisial menurunkan kadar glukosa lecosid akan mengambil mengkonsumsi glukosa tadi hingga turun pada suhu lemah ring es kadar glukosa dalam serum tetap sama sampai 24 jam tanpa kontaminasi bakteri dapat bertahan lebih lama lagi artinya dengan secara aseptis kontaminasi bakteri dia akan lebih bagus lagi bertahan karena bakteri ini dia mengkonsumsi glukosa dan menurunkan kadar glukosa dalam serum lanjut lagi darah vena adalah jenis spesimen yang dianjurkan untuk merisaan glukosa darah jadi darah vena darah caviller darah arteri yang paling terbaik adalah vena meskipun demikian pada bayi dan keadaan sukar mendapatkan darah vena boleh memakai darah caviller di ujung jari tangan atau kaki atau di tumit kadar glukosa darah caviller ternyata itu lebih tinggi 7-10% jadi misalnya vena 150 tinggal ditambah 7-10% naiknya seperti ria mungkin 150 jadi 160 atau 155 daripada kadar glukosa dari vena perbedaan ini pada kadar puasa dapat diabaikan hanya 2-3 mg per dl namun pada keadaan sehabis makan perbedaan dapat mencapai 20-30% jauh sekali misalnya 150 ditambah 20 170 atau ditambah 30 180 kan jauh bedanya lanjutnya apa lagi kadar glukosa dalam darah akan berkurang sesuai dengan berjalannya waktu karena kenapa karena glukosa digunakan untuk metabolisme sel-sel darah dan bakteri sel-sel darah mengkonsumsi untuk hidupnya sel-sel darah tadi kontaminasi bakteri juga akan memakai glukosa tadi jadi hati-hati dalam pengumpulannya biasanya sih misalnya gini kita merisa darah rutin rutin dalam tabung untuk hematologi analyzer lebih terdiamkan setelah 6 jam coba periksa glukosanya pasti akan turun bahkan nanti dalam waktu rentang itu bisa glukosanya misalnya normanya 120 bisa mencapai 60-an bahkan bisa lebih turun lagi nah itu maksudnya seperti itu dia akan dimetabolisme oleh sel-sel darah pemeriksaan glukosa sebaiknya dilakukan kurang dari 1 jam setelah pengambilan darah pada suhu kamar nah ini SOP jadi kurang dari 1 jam diambil darah kumpulkan segera dilakukan pemeriksaan menghindari apa glikolisis serum atau plasma yang disimpan pada lemari es pada suhu 4 derajat juga dapat bertahan selama 48 jam penundaan lebih dari 48 jam akan menyebabkan penundaan kadar glukosa darah secara bermakna jadi seperti ini apabila kita mengumpul serum dari suatu tempat kemudian dibawa transport ke suatu tempat lagi ke kota misalnya dari desa ke kota penundaan jangan lebih dari 48 jam jadi suhu 4 derajat celcius suhu es itu kita idealnya kalau kita menghitungnya 24 jam berarti berapa sehari 24 x 2 berapa 48 berarti tidak boleh dari lebih 2 hari jadi sehari boleh sehari setengah boleh atau 2 hari kurang nah bagus tapi kalau lebih dari 2 hari sehingga 3 hari nah ini akan turun kadar glukosa darahnya walaupun disimpan dalam suhu 4 derajat celcius makanya kalau dalam kondisi jauh seperti ini jangan mengumpulkan dalam menggunakan anti kogulan biasa harus menggunakan apa NAF NAF aman oke lanjut lagi aspek laboratorium selanjutnya yang kelima bagian kelima bila pemeriksaan glukosa terpaksa ditunda nah ini tadi nih maka pada darah untuk pada darah utuh wall blood harus diberi NAF sebanyak 2 mg per ml sebagai pengawin menghambat glikolisis kadar glukosa dalam darah akan bertahan dalam waktu 48 jam bagus ini nah ini bila menggunakan NAF lanjut lagi bila spesimen darah vena yang digunakan pengambilan dari vena maka yang diperiksa adalah plasma dan serum bisa menggunakan plasma bisa menggunakan serum tapi yang paling terbaik begitu dikanya mana yang terbaik ini jelas serum lah yang terbaik sedangkan bila menggunakan darah caviller maka yang diperiksa adalah darah utuh wall blood kitas darah yang di ujung jaring misalnya nah itu wall blood persiapan pasien diperlukan untuk memastikan bahwa pemeriksaannya akan dilakukan memenuhi syarat supaya apa agar terjamin kualitas hasil pemeriksaan hasil pemeriksaan dipengaruhi beberapa faktor yaitu makanan dan minuman merokok obat-obatan keadaan demam kerja atau latihan fisik olahraga pagi dulu sebelum ambil darah nah itu salah itu stress mental dan ketaatan pasien pasien yang taat kalau sudah di apa namanya diberikan saran diberikan masukan diberikan nasihat puasa tidak menghindari ini 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 kalau pasiennya tidak taat tidak tidak ada hasilnya ini akan mempengaruhi hasil nanti akan rendah atau tinggi jangan minum obat ternyata dia minum obat akan turun atau makan banyak atau tidak puasa nah itu akan naik nah seperti itu hal-hal yang mempengaruhi kemudian yang ketiga untuk persiapan pasien oleh sebab itu faktor-faktor tersebut perlu diperhatikan dan dibakukan sesuai dengan jenis pemeriksaan jadi dibakukan diolah sebuah SOP atau SPO prosedur baku jadi diterangkan ke pasien bapak ibu atau bapak atau ibu puasa pak berapa jam kemudian setelah diambil darah ini nanti ya makan makan sepiring nasi kemudian setelah makannya selesai dihitung jam puasanya selama puasa 2 jam jadi abis itu puasa 2 jam bu nah seperti itu setelah 2 jam tepat sejak dihitung tadi datang lagi untuk diperiksa 2 jam posprandia nah seperti itu mungkin untuk persiapan pasien nah jadi sambil juga ditanya ada minum obat oh aku tidak ada minum obat aku hindari minum obat kenapa rendah palsu nanti nah seperti itu mungkin perlu persiapan pasien jadi diberikan sebuah apa namanya penjelasan pengambilan spesimen sekarang jenis spesimen yang digunakan untuk pemeriksaan glukosa darah adalah 1 darah vena darah vena adalah spesimen yang diambil dari vena mediana cubiti di lengan lengan tangan baik tangan kiri atau tangan kanan dengan cara aseptis dalam posisi duduk atau berbaring ya bagusnya ya dalam kondisi duduk lah kalau rawat jalan tapi kalau rawat inap di ruang perawatan ya boleh saja lah berbaring kalau memang pasiennya tidak bisa duduk darah kapiler bisa digunakan darah kapiler spesimen diambil dari kapiler di bagian lateral ujung jari boleh jari tengah atau jari manis kalau tidak bisa ya boleh terunjuk atau kelingking atau di jempol boleh sebenarnya boleh cuma pilih bagian yang lateralnya dan juga pilih bagian yang tipis supaya nanti pada asap tusukkan keluar darahnya lebih maksimal dibang nanti tertusuk yang bagian yang tebal kelihatannya tusuk lagi kasian pasien dua kali tusuk nah pada anak-anak dan dewasa atau daerah tumit pada bayi bayi baru lahir itu tidak disarankan menusuk pada jarinya jarinya kecil baik jari kaki mau jari tangan ditumit dan kendalaman lanset itu berbeda nanti pada dewasa itu maksimal pada anak-anak mungkin setengahnya kalau pada bayi dikurangi lagi supaya jangan terlalu dalam pada saat penusukan di bagian kafilernya biasanya ini banyak digunakan menggunakan alat alat POCT POCT ini biasanya yang glucosa stick untuk pengukuran atau pemantauan biasanya untuk pemantauan sih memantau kadar glucosa bukan untuk diagnosis artinya ini dia belum dikatakan sebagai seorang yang mengalami gangguan gula darah atau diabetes melitus dia harus pakai fotometer dulu untuk mendiagnosis tapi kalau untuk pemantauan naik tinggi rendahnya pakai POCT boleh nah seperti itu lanjut ke metode pemeriksaan metode pemeriksaan glucosa darah dapat dikelompok menjadi dua jenis satu metode kimia misalnya metode orthotolidin ini sebelum GOD PAP dulu yang kedua metode enzymatik nah enzymatik ini yang modern metode glucosa oksidase GOD PAP dan metode hesokinase nah ini yang paling terbaik adalah heksokinase sebenarnya karena apa heksokinase nanti kita kita bahas di selanjutnya metode pemeriksaan glucosa itu misalnya jaman dulu Samo I. Nelson pembentukan arseno arsenamolibdat warna biru akhir warna biru polinwu pembentukan pospomolibdat karena arsen itu mungkin beracun diganti menjadi pospomolibdat kemudian hegedon Jensen titrasi eudometri pakai titrasi menggunakan buret ini kingsley reinhold pembentukan ferrosianida ini warna ferrosianida KFE K4 EPCN6 kemudian orthotolidin orthotolidin ini jauh lebih baik daripada yang sebelumnya reaksi kondensasi dengan orthotolidin dari glukosa kemudian geodepap pembentukan quinone imin yang berwarna merah lalu hexokinase ini full enzymatic kinetik ini yang paling terbaik glukosa stick WOD dan elektrokimia menggunakan biosensor ini VOCT nah metode glukosa oksidase saat ini metode geodepase menggunakan metode yang paling banyak digunakan pada merisaan glukosa prinsipnya itu enzim glukosa oksidase mengkatalisis reaksi oksidase glukosa menjadi glukono lakton dan hidrogen peroksidase disini adalah hidrogen peroksidase setara dengan glukosa pada reaksi awal ini kemudian dengan peroksidase dan tambahan kromogen seperti O diasinin maka terbentuk warna akhir berupa merah jadi disini glukosa diukur setara sebagai H2O2 H2O2 dengan tambahan warna dengan peroksidase maka terbentuk jad warna akhir nah GOD PAP ini digunakan enzim GOD dalam reaksi pertama menyebabkan sifat reaksi pertama spesifik untuk glukosa khususnya beta D glukosa sedangkan reaksi kedua tidak spesifik karena jad yang teroksidasi dapat menyebabkan hasil pemeriksaan lebih rendah metode GOD memiliki akurasi dan presisi yang baik karena kerja enzim GOD spesifik untuk reaksi pertama tapi reaksi kedua rawan interferensi tak spesifik interferensi yang bisa mengganggu antara lain adalah bilirubin asam urat dan asam maskorban lain-lain lagi kenapa karena H2O2 itu bisa saja mungkin ada orang yang iseng glukosa tadi regen tadi dia tetes dengan H2O2 maka warnanya lebih merah setetes saja warnanya merah ini kita mereaksikan inkubasi tinggalkan ke WC lalu ada orang iseng dia teteskan H2O2 maka akan warna merah diukur wuh kadar glukosanya 200 atau 300 atau 400 itu hati-hati dengan sistem geodepab geodepab itu kelemahannya disitu warna merah itu tidak pasti dari H2O2 dari glukosa siapa tahu dari luar atau reaksi lain kerusakan dari glukosa kesalahan dari apa menggunakan bluetip yang lama sehingga di ujungnya dia mengalami mengendap memekat jadi dipakai lagi harusnya menggunakan bluetip yang baru menghindari kesalahan ini sekarang metode Hexokinase Hexokinase merupakan pemeriksaan geodeper glukosa darah yang dianjurkan reference metode oleh WHO ini yang paling dianjurkan pada metode ini digunakan dua jenis enzim yang spesifik hasil yang diperoleh sangat baik kelemahan dari Hexokinase adalah biaya yang mahal relatif mahal jauh lebih mahal dibandingkan geodepab jadi ini dia full enzimatic kalau yang tadi envoin ini kinetik full enzimatic dan reaksinya spesifik makanya ini yang paling disarankan kepertimbang geodepab walaupun geodepab untuk di Indonesia luas dipakai ketimbang apa Hexokinase nah prinsip pemeriksaannya enzim Hexokinase akan mengkatalisi reaksi fosforilase glukosa dengan ATP membentuk glukosa 6-phosphat dan ADP enzim kedua yaitu glukosa 6-phosphat di hidrogenase akan mengkatalisi oksidase glukosa 6-phosphat dengan NADP plus nah disinilah yang diukur apa namanya aktivitasnya dan akan setara dengan kadar glukosa berdasarkan reaksi enzymatik NADP plus ditagi faktor yang pengaruh hasil pemeriksaan lab 1 obat-obatan kortison thiacid lup diuretik dapat menyebabkan peningkatan kadar glukosa jadi hati-hati pasien dengan penggunaan ini akan meningkatkan kadar glukosa pada obat-obatan jenis ini kedua trauma stress dapat menyebabkan peningkatan kadar gula darah ketiga penundaan pemeriksaan serum menyebabkan penurunan kadar glukosa darah keempat merokok dapat meningkatkan kadar gula darah dalam serum jadi ada empat ini yang mempengaruhi kemudian lagi yang kelima aktivitas yang berat sebelum uji laboratorium dilakukan dapat meningkat menurunkan kadar gula darah sebelum periksa dia olahraga jalan kaki atau apa namanya lari kecil-kecil atau ya olahraga pagi jogging itu akan menurunkan karena kita akan melakukan proses perombakan pasien yang terlalu lama melebih 9-11 jam tidak proporsional untuk kadar glukosa darah puasa dan puasa 2 jam setelah makan melewati 2 jam juga dapat tidak proporsional menggambarkan kadar glukosa darah jangan lewat puasanya intinya itu aja akan tidak profesional tidak sesuai dengan kondisi kadar glukosa sebenarnya kemudian lagi standar makan yang tidak memadai setelah berbuka puasa untuk pasien 2 jam PP dengan memakan sayur atau sepotong roti kecil tidak memberikan peningkatan kadar glukosa yang bermakna jadi ibu makan apa oh tadi makan sepotong roti aku makan sepotong roti aja nah itu sudah sesuatu yang kurang tepat gue JPP akan rendah nanti itu nah itu saja mengenai glukosa darah metabolisme dan pemeriksaan hal-hal yang ada dalam pemeriksaan laboratorium jangan lupa subscribe like apabila suka unlike bila tidak suka beri beri komentar di kolom komentar bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update-update seputar imu laboratorium mudik dari saya dan satu lagi share sebanyak-banyaknya agar teman-teman ATLM Indonesia mendapatkan informasi dan apa namanya men-streaming video berikut video ini terima kasih Terima kasih.